lain untuk masuk. Assalamualaikum, Ustaz Samshuddin. Hari ini sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget nih Ustaz, wajahnya nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana? Di situ hujan enggak? Pagi ini cerah nih Ustaz nih? Enggak enggak hujan. Dan juga enggak kendung nih. Di sana hujan Ustaz? Tangsel? Di putat? Enggak, enggak hujan Alhamdulillah. Sekarang hujannya sepertinya merata Ustaz. Dan diiringi pencana yang terus-menerus ini. Ya makanya memang harus hati-hati lah ya. Jika rencana mau pergi ke daerah Garut kayaknya enggak jadi Ustaz. Beli juga nih. Ini jadi pertemuan yang sebelumnya juga melalui Zoom juga ya? Secara online juga ya? Hari Sabtu yang lalu, setelah minggu. Pertemuan daring ini mulai di awal bulan Ustaz. Jadi, sesuai instruksi dari Kedua Yayasan Rahmatanil Alamin, kita bahasanya lockdown. Setelah itu, proses skerilisasi dan pembatasan sampai dengan akhir bulan Ustaz. Oh iya. Sehingga, karena ada instruksi dari Gubernur, apakah pada pekan ketiga, empat, sampai lima juga secara. Saya dilakukan sker-daring aja dulu, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz ya. Oh iya, enggak apa-apa. Halo. Iya. Anak enggak tahu. Anak kan bukan host-nya. Ustaz Zikri, Zikri, Zikri. Oke. Ustaz Zikri, 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 Zikri. Pak Bobi, ada namanya Pak Bobi. Dijadikan host-nya, Zad. Biar bisa meng-infit. Oke. Atau jamaah yang masuk. Pak, siapa namanya? Bobi, ya? Iya, Bobi Juan. Oke. Ya, udah-udah. Ya, oke. Yang tahan betul tentang siap seluruh jamaah, Zad. Baik, Zikri, kita mulai saja ya, Zad, ya? Sambil berjalan. Saya sebenarnya sudah ini juga, saya sharing juga itu. Cuma ternyata kan passcode-nya itu salah ketik ya mungkin ya. Baik, jamaah rahimah kumpulullah. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ahudah. Baik, jamaah Masjid Raya rahmatul alamin. Dan juga jamaah lainnya yang rahmatullah s.w.t. Kita bersyukur kepada Allah s.w.t hari ini. Pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat islam. Semoga semua yang kita hadir secara daring pada pagi hari ini. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah s.w.t. Baik, jamaah rahimah kumpulullah. Hari ini sama-sama akan kita ikuti Ta'lim Sabtu Subuh Masjid Raya rahmatul alamin. Dan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syamsuddin Arif, BXD. Saat ini beliau aktivitasnya di Unida, Pasar Sarjana, itu Universitas Darussalam, Gontor. Dan saat ini beliau tinggal di daerah Ciputat. Beliau kelahiran Jakarta 19 Agustus 1971. Dan S1 beliau, S1, S2 di Kaudara Dasar di Malaysia, Ustaz, ya? Ya, benar. Di Malaysia, dan S3 pun di sana juga, Ustaz. Ya. Insya Allah banyak ilmu atau jamaah yang banyak kita pelugali dari ilmu beliau. Oleh karena itu, kita mulai kajian Ta'lim Sabtu Subuh ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sekilas tentang beliau dan kepada Al-Ustaz dan juga pada para jamaah kami kita sepakati Ta'lim Sabtu Subuh ini sampai dengan pukul 6.30. Nanti, kurang lebih sekitar 15 menit sebelum selesai, kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk memberikan pertanyaan. boleh melalui naman chat atau melalui langsung dialog. Kepada Ustaz Samsuddin Arif, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai... ... 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 Bahkan ada yang percaya konspirasi ataupun yang mengatakan ya itu misalnya itu adalah bukan konspirasi tapi memang terjadi dengan sendirinya. Kalau dari jurnal-jurnal penelitian para ilmuwan ya memang ini ada faktor manusia juga. Jadi dari pola konsumsi makanan yang tidak mengindahkan ya mungkin perstandar kesehatan dan kalau bagi kita orang Islam ini norma agama ya. Katanya salah satu inang dari virus ini adalah hewan yang dikonsumsi itu di Vietnam, di Tiongkok, dan negara-negara lain itu yang katanya di pasar gelap. Walaupun hewan ini sebenarnya secara resminya itu tidak boleh diperjual belikan karena termasuk hewan yang dilindungi. Tapi dijual per kilo itu 100 dolar Amerika. Sekitar kalau Indonesia itu 1.500.000 ya. Kalau daging kambing misalnya 120.000 per kilo. Daging kambing. Ini daging ini nih, hewan ini yang kita lihat, ini 1.500.000 ya. Berarti ya boleh dikatakan mungkin 10 kali lipat harganya. Ini memang masalah yang disebutlah di alangan orang-orang kedokteran. Ini penyakit yang ditularkan atau menular dari hewan ya. Sebenarnya kita manusia memang tidak mungkin lepas kita hidup berdampingan dengan nyamuk, dengan ya dulu ada semacam-macam penyakit sapi gila, penyakit yang dari ayam, flu burung, kemudian yang dari tikus, dari serangga, dan bahkan dari babi ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru, tapi mungkin yang mengejutkan dan mungkin juga menakutkan itu karena kelihatannya penularannya itu tidak terkendali. Artinya dalam waktu singkat itu banyak orang yang kena dan juga di banyak kasus itu menyebabkan kematian dengan sangat cepat dan karena itu jumlahnya cukup banyak menurut laporan-laporan yang kita baca, kita dengar ya. Ini saya kira sudah cukup jelas. Kita mulai kalau dari perspektif agama kita sebagai orang Islam, tentu apapun yang kita alami berupa kesulitan, berupa tekanan, berupa penyakit, kehilangan, kerusakan, kehilangan ini ya kehilangan apa yang kita miliki. Bisa itu harta benda, bisa itu kesehatan, kesehatan kita hilang, ya oleh kita dari sehat kita jadi sakit, ataupun kehilangan kebahagiaan dari tadinya kita gembira kemudian ya ada sebab sehingga atau kejadian yang membuat akhirnya kegembiraan kita itu hilang. Itu yang kita sebut sebagai bala, musibah, itu termasuk penyakit, itu termasuk musibah, termasuk bala, fitnah, azab, dan maka kalau di hadis itu disebut sebagai rins. Itu katanya hukuman dari Allah kepada bangsa-bangsa umat-umat terdahulu juga antara lain berbentuk penyakit. Nah kemudian kalau penyakit tersebut dikatakan berdasarkan atau disebabkan itu oleh kuman berupa bakteri, protozoa, virus, humus, dan sebagainya, tentu kalau makhluk hidup itu pasti ada yang menciptakan. Kalau makhluk mati, itu mungkin bisalah manusia menciptakan. Tapi kalau makhluk hidup yang menciptakan, yang selalu hidup dan tidak pernah mati, al-hayyu, al-qayyum, yang semuanya bergantung padanya, dan dia sendiri tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Allah SWT. Meskipun yang terjadi itu berupa musibah, bala, dan lain sebagainya itu bisa jadi melalui ulah atau akibat perbuatan manusia, makhluk juga. Kemudian poin yang ketiga, ini boleh dibilang rangkumannya lah ya. Di awal, kita sebagai manusia yang beriman, itu tetap, walaupun kita tahu bahwa itu semua adalah dari Allah, kita tetap juga diperintahkan, dianjurkan untuk berobat, untuk menghindar, menghindari musibah, menghindari bala, dan mencari dan memilih solusi yang terbaik. Di sisi lain, artinya di samping itu, ini secara paralel, artinya pilihannya bukan ini atau itu, berarti kalau ini kita lakukan, itu tidak perlu, tapi semua ini harus secara paralel, secara bersamaan kita lakukan, itu kita juga tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang hidup, mati, sehat, sakit, dan sebagainya itu, sudah ada ketentuannya dari Allah SWT. Cuma karena kita tidak tahu ketentuan Allah itu bagi kita itu bagaimana, seperti apa, makanya kita tetap harus berbuat sesuatu yang positif. Kita harus berdoa, kita harus menghindar, kita harus berobat, dan sebagainya itu. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bala, sebagai ujian, sebagai tes. Kalau dalam bahasa Arab itu bala, artinya menggunakan sesuatu sampai lusuh, sampai rusak. Jadi kalau misalnya kita punya pisau, pisau yang dipakai bertahun-tahun, atau baju yang dipakai bertahun-tahun, kan lama-lama kancingnya copot, nanti jahitannya, ada yang putus, mulailah, kainnya robek, nah itu pakaian yang begitu, pakaian yang lusuh karena digunakan, itu disebut, pakaian disebut dibala. Nah dari situ istilah bala ini digunakan untuk manusia. Jadi manusia yang ditempa, yang ditimpa, yang dihajar, yang diterpa oleh berbagai peristiwa, berbagai kejadian dalam hidupnya, itu manusia yang dibala. Nah di dalam surat Al-Baqarah berfirman, bala ini, ada yang bala menghantam perasaan kita, mental kita, psikologi kita, itu dihajar. Sehingga kita tadinya merasa aman-aman aja, jadi merasa ketakutan, merasa terancam, jadi ulang khauf. Kemudian kita yang tadinya misalnya hidup berkecukupan, lalu kita jadi kekurangan suplai makanan. Kemudian kita yang tadinya gajinya misalnya cukup, pendapatannya, bahkan mungkin surplus, itu jadi berkurang. dan kemudian ya juga banyaknya kematian ya. Nah inilah, ini berbagai macam bentuk yang kita lihat, bala itu ada yang internal, ada yang di dalam diri kita, tapi ada yang eksternal juga ya. Dari lingkungan, dari sosial, dari politik, dari ekonomi, bala ekonomi, bala finansial. Kemudian, di surat Muhammad Allah berfirman, dan memang ini kita lihat, ayat-ayat ini menggunakan non-taukid nih, kalau kita belajar bahasa Arab. wala nabluwannakum. Jadi ada dua taukid. Pertama, taukid adalah, ini artinya benar-benar. Kemudian, nah ini sesungguhnya lagi. Dan benar-benar sesungguhnya kami, Allah pasti akan menguji, akan menimpakan bala. Jadi ini memang bala ini disengaja oleh Allah. Tujuannya, Allah berfirman, karena dengan begitu akan kelihatan, akan diketahui siapa orang-orang yang benar-benar yang bersungguh-sungguh itu bermujahadah, dan siapa orang-orang yang bertahan, sabar. Sabar itu berpertahan. Siapa yang tahan dan siapa yang tidak tahan. Siapa yang terus berjuang, berjuang untuk apa? Tadi berjuang untuk tetap bertahan dalam agama. Karena untuk menjadi orang Islam, yang benar, itu perlu perjuangan. Menang-menang sedia berjuang itu susah, enggak mudah. Kalau yang pernah menjadi minoritas, misalnya tinggal di Eropa, tinggal di Jepang, itu bisa merasakan. Lebih terasa lagi ya perjuangan menjadi seorang Muslim. Sebenarnya kita di Indonesia juga sama. Mau jadi orang Islam yang benar-benar itu susah. Ada banyak rintangannya, ada banyak godaannya. Dan bala itu tidak juga semuanya bentuk menyakitkan, menyulitkan. Termasuk Allah berfirman. Hal-hal yang kita anggap itu nikmat, itu sebenarnya merupakan bala juga. Kita dikasih kekayaan, kekayaan itu adalah bala. Kesehatan juga sebenarnya bala. Makanya banyak orang juga istilahnya tidak kuat menerima rahmat itu. Jadi ketika masih susah, ketika miskin, itu dia misalnya taat, dia rajin, dia soleh. Tapi sesudah jadi orang kaya, sesudah hidupnya senang, malah maksiat. Itu kan menunjukkan memang yang kita anggap sebagai kebaikan, kenikmatan itu, itu sebenarnya bala juga. Dan kami menguji, kami menimpakan bala, itu berupa keburukan dan kebaikan. Itu juga sebagai fitnah. Tujuan dari bala itu tadi, di samping untuk mengetes, untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bertahan. Tujuannya juga bala itu, la'allahum yarji'un. Tujuan kedua. Kalau kita bilang, kenapa sih, kenapa sih mesti ada musibah? Kenapa mesti ada bencana? Itu la'allahum yarji'un. Supaya kita kembali. Kembali di situ, maksudnya bertobat kembali kemana? Bukan kembali ke laptop, atau kembali ke undang-undang dasar. Tapi di sini, yarji'un ila'allah, kembali kepada Allah. Itu berarti, kita ini sudah kayak error. Kalau kita dikasih bala itu, teguran bahwa kita sudah error. Kalau kita misalnya pakai GPS, itu kan kalau kita tidak mengikuti instruksi, dia akan bilang, turn around. Kita misalnya diarahkan, ke kanan. Kemudian kita ke kiri. Langsung ada teguran. Nah, begitulah sebenarnya bentuk teguran dari Allah itu. Jadi, mengapa Allah menimpakan bala? Ini, la'allahum yarji'un. Nah, terus, di surah Al-Mulk, Allah berfirman, bala ini, ini, untuk mengetahui, ayyukum ahsan wa'amal. Ya memang, namanya hidup, tidak mungkin kita ini, tidak, tidak, dibala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tidak mau bala, ya, jangan hidup di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia, pasti ada bala, dan dengan bala itulah kita, kemudian akan terlihat, apakah kita orang yang baik, atau orang yang tidak baik. Siapa yang terbaik, amalannya. Kemudian istilah yang kedua dipakai dalam Al-Quran, untuk hal-hal yang kita anggap tidak menyenangkan, dan sebagainya, itu adalah fitnah. Fitnah ini, berbagai bentuk hukuman, penyiksaan. Ya kalau, di dalam kitab ini, Al-Isfahani, dijelaskan fitnah itu arti, asalnya adalah membakar. Jadi, fitnah itu membakar. Kalau dulu katanya, dalam bahasa Arab, digunakan itu untuk, emas misalnya, atau logam, logam yang dibakar itu, membakar logam untuk, supaya bisa, bisa diubah, misalnya besi, dibentuk, jadi begini, jadi begitu, itu kan biasanya dipanaskan, dipanaskan, itu pasti dibakar. Itu dibilang di, fitnah. Itu asal kata, fitnah. Maka, di dalam Al-Quran, inal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Itu, orang yang menyiksa, orang yang menyusahkan, orang yang menekan, menindas, menganiaya. Itu, fitnah itu, adalah itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, fitnah ini hanya, berarti tuduhan. Itu sangat sempit, dan kalau nggak mau dibilang keliru ya, arti yang benar itu adalah, tadi, segala bentuk penyiksaan, penganiayaan, penindasan, tekanan, itu adalah fitnah. Jadi misalnya, orang Islam tidak dibolehkan begini, tidak dibolehkan begitu, orang Islam kemudian dibatasi geraknya, orang Islam digincet, gencet ya, gencetan itu adalah fitnah. Tapi, istilah fitnah, itu juga, dipadankan dengan bala. Makanya, di dalam Al-Quran juga, itu, fitnah itu, menjadi kata alternatif untuk bala. Nah, cuma, ada fitnah yang dari Allah, secara langsung, itu tadi, apakah mereka mengira, mereka, maksudnya, apakah manusia itu bisa, saya nakai saja, mengaku beriman, tanpa, diuji, tanpa difitnah. Itu difitnah oleh Allah. Maksudnya, maksudnya, difitnah di situ adalah, diuji, dites oleh Allah. Nah, tapi ada juga fitnah yang, dari manusia, maksudnya manusia itu, yang sekilas, itu dilakukan oleh orang kafir, oleh orang zolim, seperti Fir'aun, itu menindas, Bani Israel, itu memfitnah. Nah, kembali ke, soal, wabah penyakit ini, kalau kita, lihat misalnya, dari hasil-hasil penelitian itu, memang, unsur, apa, ulah manusia, itu cukup jelas, juga di situ ya. Dan ini sesuai dengan, firman Allah, di dalam surah, surah ayat 30, wa'udzubillahimmanasyaitanirrojim, wa ma'asabakumim musibatin, fabimakasabat aidikum, wa ya'afu'an kathir. Dan, apapun, musibah, bencana, yang menimpa, kalian, yang menimpa, kita manusia, itu, karena ulah, karena perbuatan tangan kita sendiri, disini artinya ya karena, salah sendiri, Jadi memang banyak, banyak hal, itu, yang, apa, yang kita, alami, sebagai, individu, maupun sebagai masyarakat, itu, lebih sering itu karena, karena, tingkah laku, tindak tanduk kita, yang, yang salah. Dan ini sebenarnya, juga yang dibahas lah, oleh banyak, misalnya ini, David Quammen, yang menulis, buku ini, Spill of Animal Infection, and the Next Pandemic. Dia bilang, we cut trees, we kill the animals, so cage them, and send them to markets. We disrupt, ekosistem, and we shake viruses loose, from the natural host. Jadi, katanya, munculnya, berbagai macam, wabah penyakit itu, ya, karena, kita, katanya, membabat hutan, kita, seenaknya, merampas habitat, hewan-hewan liar itu, sehingga, katanya, kuman-kuman yang ada, di, di, hewan-hewan itu, akhirnya, pindah ke manusia, dan kita kena, penyakit. Makanya, ini profesor ekologi di UCL, ya, University College London, ya, mengenai Kate Jones, mengatakan, destroy landscapes, and the species you are left with, are the ones, humans get the diseases from. kalau kita, membabat lahan kehidupan liar, maka, ya, katanya, hewan-hewan liar tersebut, itu akan, akan memindahkan kuman mereka itu ke kita. Kalau istilah lainnya, katanya, mungkin tidak memindahkan, karena, apa, terjadi kontak dengan manusia, maka, ya, kita akhirnya, mengidap penyakit yang, ada di hewan-hewan itu. Para ulama, banyak menulis kitab sebenarnya tentang, wabah penyakit ini. Ini ada kitab, Ibn Hajar, al-Sekolani, Badlul Ma'un, Kitab Imam Suyuti, Kitab Atilim Sani, ini ada yang dari perspektif, ahli hadis, ada yang dari perspektif, medis, kedokteran, seperti, yang ditulis Atilim Sani, Atib Bulmastun, Fi Daf'i Ta'un, kemudian, ini juga, Mukniatus Sa'il, Anil Maradil Ha'il, ini juga dari perspektif, pengobatan. Nah, ada dua istilah di dalam, kitab-kitab para ulama, ini tentang wabah penyakit. Kalau, istilah kedokteran modern, kan ada tiga ya, endemic, epidemic, kemudian, pandemic. Ini, endemic disease, epidemic disease, dengan pandemic disease. Jadi, penyakit, penular itu, kalau, endemic, itu hanya di, satu wilayah saja, jadi mengenai, orang banyak, penduduk, di satu wilayah saja. Jadi, misalnya, penyakit itu, di Jawa Tengah saja. Jadi, orang-orang Jawa Tengah saja yang kena. Itu, endemic. Tapi, kalau penyakit itu, misalnya, warga Jakarta kena, tapi tidak hanya warga Jakarta, kena juga. Warga-warga yang di sekitar Jakarta, juga ketularan. Bekasi, Bogor, depok, Tangerang, kena. Itu berarti, penyakit tersebut, epidemic. Jadi, ke, wilayah-wilayah, tetangganya. Ini bisa, wilayah tetangga, kabupaten, kejamatan. Bisa juga, misalnya, kalau penyakit itu, ada di Indonesia. Tapi, hanya orang Indonesia saja yang kena. Itu endemic. Tapi, orang Singapura kena, orang Bunai kena, orang, orang, yang, Filipina kena, misalnya. Tapi, orang Afrika enggak kena. Itu epidemic. Kalau penyakit itu, menular, dan menyebar, tidak hanya di satu negeri, tidak hanya di satu wilayah, tetapi, ke berbagai wilayah, sampai lintas, lintas benua, misalnya, penyakit seperti sekarang ini, makanya disebut pandemic. itu istilah modern ya. Kalau istilah para ulama itu, dua, satu wabak, dua to'un. Bedanya ini, kalau wabak, istilah bahasa Indonesia, wabah, itu dari sini ya. Wabah. Kalau Malaysia, makanya mereka pakai kak, wabah. Ditulisnya kayak wabak. Itu karena, Hamzah memang wabah. Satu lagi istilah to'un. Bedanya ini, di kita baca, kalau para ulama mengatakan, wabah itu, kalau to'un, da'un kotilun wamidun. Jadi, yang ini adalah penyakit, yang menyebar, penyakit yang merangkum, penyakit yang menular. Itu adalah wabah. Jadi, kalau penyakit itu tidak menular, tidak disebut wabah. Gampangnya ini, wabah itu adalah contagious disease, penyakit menular saja. Kalau to'un, itu penyakit yang membunuh, dan pelik. Maksudnya pelik itu, para ahli, apakah itu dokter, atau pokoknya, para peneliti, itu belum bisa, atau kesulitan, untuk menemukan, menemukan obatnya, atau memahami, mekanismenya, mekanisme penyakit itu. Itu dibilang, jadi artinya, kalau penyakit itu, pelik di situ, artinya kok, biasanya kan penyakit itu, bisa dikendalikan. Biasanya penyakit itu, bisa diobati. Kok ini penyakit, tidak bisa diobati? Tidak bisa dikendalikan? Nah, itu jadi disebut tong. Mengapa, ini penting di dudukan? Karena ini akan menyangkut, nanti, implikasi hukum. Ini misalnya kan, seperti, misalnya, kalau penyakit itu, baru berupa, wabah saja, baru menular saja, itu kan flu juga kan menular. Batuk juga, menular. tapi kan tidak, tidak sampai, mematikan. Nah, gitu. Berarti itu, wabah. Tapi kalau, seperti COVID ini, itu, misalnya, sebagian menyebutnya, sudah tong. Nah, tapi nanti, kalau misalnya itu, bisa dikendalikan, COVID itu, dia, statusnya jadi turun, jadi wabah. Nah, dari implikasi hukum itu, kalau suatu penyakit, sebenarnya, masih diperdebatkan, apakah itu wabah, atau tong, berarti langkah-langkah yang diambil, termasuk kebijakan-kebijakan, misalnya tentang sholat jamaah, sholat jumat, dan sebagainya itu, itu akan sangat bergantung pada definisi penyakit itu. Apakah dikategorikan sebagai wabah, atau sudah masuk ke tong. Ini di dalam kitab Fatful Bari, misalnya, dijelaskan, wa ta'un biwazni fa'ul minat ta'un. Di sini, kalau menurut Abu Bakar Ibn al-Arabi, ta'un al-waja'ul ghali'kulladzi yutfi'ur ruh kaddabihah. Ta'un itu adalah penyakit yang menular, dan menyebar luas, infectious, contagious, kalau bahasa Inggrisnya. Terus, di sini, wa sumya bidhalika li'umumi musabihi wassura'ati khotlihi. Ini kriterianya, kalau menular saja wabah. Ya, menjadi sebut ta'un, kalau yang kena itu, itu semua orang. Semua orang itu berarti dari semua kategori. Kan ada penyakit misalnya yang hanya menyerang orang-orang berkulit putih, tapi orang-orang berkulit hitam tidak. Atau hanya menyerang anak-anak, tapi tidak menyerang orang dewasa. Atau hanya menyerang, misalnya, para petani, tapi tidak menyerang para pedagang. Atau hanya menyerang perempuan, tapi laki-laki tidak. Tapi kalau dari semua kelompok, dari semua profesi, dari semua umur, dari semua suku bangsa itu, terpapar oleh penyakit, ini kena rentan, makanya ini di biang li'umumi musabihi. Terus kriteria yang kedua disebut ta'un itu, cepat membunuh surah Atiqotli. Menyebabkan kematian dengan amat cepat dan mengenai siapa saja. Kemudian itulah mengapa disebut di sini. Semua ta'un itu adalah wabah, tapi tidak semua wabah bisa disebut ta'un. Imam al-Nawawi itu menjelaskan, wafil istilah kala nawawi, at-ta'un kuruhun takhrujuf fil jasad, fatakunu fil abad, awil marafiq, awil aidi, awil asabi'ah, wasairil badan. Kalau dari deskripsi di sini, berdasarkan hadis biwa mengutip, ini hadis Nabi At-Ta'un, ini Sayyidatina Aisyah bertanya, apa itu ta'un kepada Rasulullah? Rasulullah menjawab, jadi benjolan-benjolan, bengkak begini, dan katanya kehitam-hitaman, kemudian menimbulkan rasa nyeri, terus biasanya muncul di kulit, di sekitar ketiak, ataupun di sekitar siku, di lipatan-lipatan, nah itu dibilang ta'un. Nah ini bukan penyakit kulit biasa ini, karena menyebabkan kematian itu, maka disebut ta'un. Dan tidak hanya tampilannya, tetapi juga efeknya itu. Jadi sakit sekali menimbulkan rasa nyeri yang sangat, dan kemudian menggerogoti imunitas, sampai meninggal. Ibn Hajar al-Sakolani juga mengutip ya pendapat Ibn Sina, yang diketahui sebagai ahli kedokteran. Kalau menurut beliau ini, ta'un itu penyakit menular yang disertai dengan demam tinggi, menyebabkan bintik-bintik merah di badan, atau benjolan-benjolan, terkadang juga disertai muntah-muntah. Nah ini, jadi, ini ya, kalau ditambah pendapat dari Imam Al-Ghazali, intifahu jami'il badan minad gam, ma'al humma, disertai demam. Dia ini kalau dari Ibn Sina, maddatun summiyatun. Itu adalah zat beracun. Ta'un itu asalnya adalah penyakit yang ditimbulkan oleh zat beracun di dalam tubuh, tuh disu waroman, yang menimbulkan, menyebabkan pembengkakan, inflamasi, kemudian kotalan, dan mengakibatkan kematian. Yahdusu fil ma'wad ya'irrohwa. Itu biasanya, gejalanya itu muncul di, katanya bagian-bagian yang lembek, diri dari, di badan. Ini kita lihat ini ya, para ulama ini sudah membahas sebenarnya, sampai deskripsi fisiknya itu, dan gejala-gejalanya itu. Kemudian kalau dari hadis-hadis ini, saya langsung ambilkan poinnya. jadi kalau yang disebut wabak itu penyakit epidemik dan pandemik, yaitu wabak. Tapi kalau nanti menimbulkan kematian dan tidak mudah, tidak bisa dikendalikan, baru itu disebut ta'un. Tapi kalau cuma menyebar saja, ya itu wabak saja. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan, itu serangan jin di dalam darah. Ini tentu orang-orang modern mungkin tidak percaya ya, atau menganggap ini kayak hurufat dan lain sebagainya. Tapi itu dalam Al-Quran ada surah jin. Nah, memang ada misalnya ahli tafsir modern, Muhammad Asad, mungkin pernah dengar ya, itu mengatakan mikroorganisme yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop gitu. Ya kuman-kuman itu, bagi dia itu adalah jin. Ya wallahualam ya, karena kalau secara bahasa, jin itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Kalau secara bahasa jin, makanya janin, janin itu, janin tahu ya kan pasti, itu calon, bakal manusia ya. Jadi yang janin di dalam rahim, disebut janin itu, itu karena masih tersembunyi, masih tidak kelihatan. Sebelum bisa di USG itu, itu dibilang janin. Sama itu dengan jin, maksudnya secara bahasa, artinya sesuatu yang tidak terlihat, yang tersembunyi. Nah, itu menyebabkan gumpalan darah beracun, tadi seperti dikatakan Ibn Sina, kemudian tidak bisa dijelaskan secara rasional. Maksudnya, tadi pelik gitu ya, pelik ini kenapa? Kok bisa gini? Biasanya kan bisa diobati, kok ini tidak bisa diobati? Biasanya dikasih, obat ini sembuh, kok ini tidak? Biasanya, misalnya, bisa dikontrol, kok ini tidak bisa dikontrol? Kemudian, ada yang bertanya, ada yang mungkin kan, ya mencari perlindungan gitu, ke Tanah Suci, supaya tidak kena wabah penyakit, sudah lah saya pindah saja ke Madinah, atau ke Mekah gitu. Tapi kalau dalam hadits ini, kota suci pun tidak ada jaminan, itu tidak kena wabah penyakit. Ini hadits Abu'l-Aswad, dia mengatakan, Kodimtul Madinah, dari Sayyidatina Aisyah, ya Kodimtul Madinah Fi Khilafat Ya'umar, wahum ya mutu na zari'an. Pernah katanya, aku berkunjung ke Madinah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab R.A. Saat itu penduduk Madinah, itu sedang kena wabah penyakit ta'un. Jadi banyak yang mati dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Biasanya ya, maksudnya orang yang mati, biasanya kan mati, misalnya sehari, orang yang mati berapa puluh. Nah ini kok sehari bisa ratusan. Jadi kalau kesimpulan secara sementara itu, semua ta'un itu wabah, tapi tidak semua wabah itu ta'un. Ini laporan dari catatan para ulama. Misalnya katanya di Mesir, di negeri Mesir, pada tahun 816 Hijriah. Kalau ininya, kalau masehinya, kita tinggal tambah 600. kurang lebih berarti sekitar tahun 1400-an. 1400-an. Itu Belanda belum ke Indonesia tahun 1400. Nah itu tuh kejadian pada bulan Muharram. Muncul wabah penyakit yang mematikan ta'un itu di Mesir. Dan korbannya banyak anak-anak. pada saat itu katanya memang panas luar biasa. Suhu udara itu tidak 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 normal. jadi selama bulan Muharram itu yang mati gara-gara penyakit itu lebih dari 100 orang. Setiap hari, bukan setiap bulan. di bulan Muharram itu di bulan Muharram itu hampir setiap hari 100 orang mati. Kemudian di bulan berikutnya, bulan Safar, tanya, tazayyadat ta'un wabalahul mautaku layaumin mi'atan wa'ishrina. Pada bulan yang kedua, ini yang dibilang exponential growth. Jadi, jumlah korban yang mati itu per hari itu meningkat jadi 120-an. dari 100 bulan Muharram 120 berarti naik ke 20 persen. wa'azal bittikh as-soyfi hatta bi'at wa'hilatun bi'khom simi'ati dirham. Dan katanya akibatnya itu harga-harga makanan, bahan makanan termasuk buah-buahan itu melonjak. Sampai katanya semangka itu dijual per biji 500 dirham. Satu buah semangka 500 dirham. Itu gara-gara ini belum pandemik ya. Ini sebenarnya mungkin endemik tapi kalau sampai ke Syria juga berarti disebut epidemic. Kemudian gejalanya seperti apa? Nah, disini taro bin nas as-soyal wal-nazalat wal-hummayat kemudian wawai ruha minal amrad walakin naha salima nah, jadi itu baru menurun itu di bulan rajab. Jadi kalau kita hitung ya mahram mahram sofar kemudian rabbi la'wal rabbi sani jumlah dalulah jumlah dal taniah rajab berarti sekitar enam bulan enam bulan itu parah bulan yang ketujuh bulan rajab itu baru mulai menurun tapi orang masih katanya masih batuk-batuk pilek dan demam ini su'al itu batuk nazalat itu pilek dapat keluar itulah cairan dari hidung kemudian dan demam ya humayat sempat juga ini ada disebut pada tahun 794 itu wabah ul-bakor ini jadi yang sekarang dibilang itu penyakit sapi gila itu sudah sudah pernah terjadi ini wabah penyakit yang menimpa lembu sapi kalau sapi itu kemudian tinggal berdekatan kandangnya kandang sapi itu dekat dari orang tentu orang yang memelihara itu kena kemudian menularkan 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 jadi wabah kalau dari perspektif para ulama fikir ini mungkin ya sudah sering kita dengar ini diulas ada beberapa pertimbangan itu yang pertama wabah penyakit itu harus disikapi tidak hanya secara religius tapi juga secara medis dan secara rasional jadi kalau ada wabah apakah itu endemik epidemik ataupun pandemik merebak di satu negeri maka tidak usah lari jadi jangan masuk ke negeri itu kalau kita masih di luar dan juga jangan kabur dari situ kalau kita ada di dalamnya kenapa dilarang keluar masuk nah ini kalau pertimbangan para ulama fikir dikhawatirkan kalau dibolehkan orang keluar masuk nanti orang-orang yang sakit yang tidak bisa keluar itu akan secara psikologis terpengaruh juga jadi di samping memberikan mental support itu kita bertahan tapi juga supaya orang-orang yang sakit itu ada yang merawat dan juga itu sebagai bentuk ekspresi dari keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah SWT dan kita bertahan bertahan jadi sabar ridho atas musibah yang ditimpakan Allah kepada kita dengan berharap dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita Allah membersihkan kita dan juga Allah memberikan pahala atas kesabaran kita atas kebertahanan kita atas kekuatan kita juga sering di kutip juga ini kata-kata Amr binil As kata beliau disini larilah kalian dari wabah ini ke pelosok-pelosok lembah-lembah dan puncak-puncak bukit kita ingat waktu di awal-awal covid itu kan banyak orang yang kemudian mengungsi ke pulau terpencil ke kampungnya ataupun ke desa-desa dusun-dusun di kaki-kaki gunung itu sebenarnya pernah dilakukan juga oleh sebagian para sahabat jadi itu upaya yang konkret juga itu kita menjauh ini mungkin mungkin karena waktunya tinggal 15 menit lagi saya percepat saja nah tentang apa baca unud nazilah itu mohon supaya Allah mengangkat ke wabah penyakit ataupun musibah yang menimpa kita menjauhkan kita dari bencana itu para ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafie menganjurkan tapi para ulama mazhab hambali dan sebagian ulama mazhab Syafie mengatakan tidak perlu karena para sahabat pada zaman khalifah Umar pun tidak melakukan itu itu argumennya ada pun para ulama mazhab maliki menyarankan bahkan tidak hanya doa punut kalau perlu sholat hajat secara khusus untuk menolak wabah penyakit kan sering dikutip itu hadis dari Saidatina Aisha bahwa orang yang mati karena penyakit menular yang ganas yang mematikan karena ta'un itu mati syahid katanya itu dijelaskan kemudian oleh para ulama itu begini kan hadisnya begini anak Aisha khalat sa'altu Rasulullah s.a.w. anita'un fa'akbarani anahu azabun yaba'asuh allahu alamai yasha' wa'anna allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin la'isa min ahadin yak'u ta'un fa'yamkusu fi baladihi sabiron muftasiban ya'alamu anahu la'yusibuhu illa makatab allahu illa kanalahu mislu ajri syahid ini hadis suhiri imam Bukhari dalam suhirnya aku bertanya kepada Rasulullah mengenai wabah penyakit menular yang mematikan beliau menjawab wabah itu merupakan azab hukuman yang dikirim Allah kepada siapapun yang digandakinya tetapi Allah menjadikan itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman ini agak aneh kan ini mungkin yang orang bule orang-orang Amerika katakan blessing in disguise itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman siapa yang mendapati wabah penyakit di negerinya lalu ia tetap tinggal disitu dengan sabar bertahan pelantaran mengharap pahala dari Allah serta yakin bahwa segala sesuatu yang menimpannya pasti sudah ditentukan oleh Allah maka jika ia meninggal dunia baginya pahala seperti orang yang gugur syahid di jalan Allah nah para ulama memberikan catatan karena itu tidak semua orang yang yang mati karena misalnya ini covid itu dikatakan mendapat pahala syahid ini mesti ada ada syaratnya kalau berdasarkan hadis itu pertama pasien tersebut orang itu bukan orang kafir ini mestilah orang itu orang beriman kalau dia bukan orang islam tidak mungkin dia dapat pahala mati syahid walaupun dia meninggal karena covid karena yang kedua dia bukan hanya beriman tapi dia bertahan bertahan di disitu dan bertahan selama wabah itu terjadi dan kalau wabah itu menimpa dia dia bertahan dibilang sobiron kemudian yang paling penting lagi meyakini muhtasiban meyakini bahwa apa yang menimpa dia musibah yang dia alami ini wabah penyakit ini itu adalah ketentuan dari Allah yang dia terima dia terima ini dalam arti dia tidak tidak mencacimaki dia tapi dia bertahannya seperti para nabi itu mendapat kita ketahui para nabi itu ditekan digencet ditindas dia niaya tapi bertahan karena mereka melihat hal yang lebih jauh itu dari Allah subhanahu wa ta'ala berharapkan pahala nah memang banyak orang bukan banyak lah ya ada mungkin saya gak tahu juga kalau banyak atau tidak yang kemudian keliru fikirannya gara-gara wabah penyakit ini seperti pernah ada yang menulis katanya dia nulis di facebook ini koronavirus adalah bukti paling mutahir bahwa Tuhan tidak ada Tuhan tidak mampu buat apa-apa bagi kita ucapan yang seperti itu pendapat yang begitu itu sebenarnya sudah diantisipasi dalam akuran Allah berfirman itu misalnya tentang nyamuk itu sesuatu yang kecil nyamuk itu kan remeh tapi banyak orang yang kena demam berdarah itu karena nyamuk denggi ini itu ini nyamuk yang kecil yang kelihatannya sangat remeh ini Allah berfirman jadi gara-gara nyamuk ada orang yang sesat jadi kafir jadi fasik tapi ada juga orang yang gara-gara nyamuk dia malah mendapat petunjuk dia malah dia malah ngerti dia malah semakin paham maka semakin kuat keimanannya jadi itu apa namanya bagaimana mungkin kalau orang Amerika bilang ini adalah perspektif jadi just switch from one perspektif to another dari satu perspektif orang jadi kafir dari perspektif lain melihat objek yang sama yang dijimtakan Allah orang menjadi beriman itu dibilang Allah menyesatkan dan memberikan petunjuk kepada siapa yang kehandaki saya kira persoalan virus yang menyebabkan penyakit disebut COVID-19 itu pun sama kan sekarang juga masih ada perdebatan di kalangan saintis itu apakah virus itu yang sejauh ini yang sudah teridentifikasi itu ada jumlahnya ribuan lah tapi belum sampai jutaan tapi tentu itu bukan bukan soal apakah ada atau tidak ada kemudian atau berapa banyak nah pertanyaan yang masih membelah ini membelah opini para saintis apakah virus itu makhluk hidup atau benda mati nah itu katanya hasil survei ini mengatakan ini 2045 orang yang ditanya mengatakan ya mereka menurut mereka virus itu adalah makhluk hidup tapi 2258 saintis mengatakan tidak virus itu benda mati ya karena sekilas kalau dilihat perilakunya itu seperti makhluk hidup tapi ada juga ciri-ciri benda mati sebagai partikel dan ini 2112 saintis mengatakan there are something in between tidak hidup dan tidak mati juga dan hanya 300 orang yang mengatakan I don't know kalau kita kembali ke ayat Al-Quran Allah berfirman itu di dalam surah Nahal ayat 8 wa yakhluku mala ta'alamun bahwa Allah tidak hanya menciptakan yang bisa kita lihat Allah menciptakan matahari bulan bintang-bintang gunung awan sampai sekarang kita belum tahu ada pabrik awan pesawat bisa kecelakaan gara-gara awan Nah ini yang yang diciptakan Allah tidak hanya yang terlihat tidak hanya yang kita ketahui yang kita ketahui kan bisa kita sebut tapi juga Allah menciptakan yang tidak kita ketahui artinya disini Allah menciptakan yang di luar ketahuan kita yang tidak terjangkau oleh akal kita yang belum terjangkau oleh observasi ilmiah kemudian soal tadi apakah virus itu hidup atau mati ada yang bilang antara hidup dan mati kalau sebenarnya begini kalau virus itu makhluk hidup dan itu menyebabkan penyakit berarti apabila virus itu mati maka penyakit itu akan hilang itu bisa juga kan virus itu ada tapi dalam keadaan tidak aktif seolah-olah mati atau seakan-akan mati atau kelihatan mati atau hidup jadi dia sudah ada di dalam tubuh kita virus-virus itu ada tapi tidak aktif kemudian suatu saat jadi aktif jadi hidup akhirnya kita jadi sakit itu mungkin yang Allah sudah isyaratkan Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup kalau tadi ta'un penyakit yang tidak terkendali yang ganas yang matikan itu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran sebenarnya sikap kita itu harus mengacu pada firman Allah tidak ada gunanya kita lari menghindar dari kematian atau pembunuhan ini maksudnya tidak sebenarnya itu ya artinya kalau ketentuan Allah memang tidak bisa dihindari itu makanya kita bilang kita sudah berusaha begini-begini tapi mati juga itu berarti orang yang berobat sembuh ada orang yang berobat mati juga ada orang yang tidak berobat sembuh ada orang yang tidak berobat mati juga banyak ya pada itu kalau kita lihat secara faktual kalau secara statistik ya itu yang bisa diperdebatkan tapi kan ini ini bukan untuk mengatakan kita tidak perlu melakukan apa-apa bukan makanya Rasulullah kan berobat Rasulullah juga berperang itu menunjukkan harus ada upaya itu harus ada dimana saja kalian berada kematian pasti akan menjemput meskipun kalian berada di dalam benteng-benteng yang kokoh makanya bagi orang Islam ya kematian itu kan adalah fakta jadi sekarang hidup kehidupan dan kematian itu itu adalah fakta dan itu semua orang tidak bisa menghindar dari itu dan kalau kita hidup itu ada bala ada fitnah dan kalau kita mati juga ada konsekuensi ada konsekuensi masuk surga masuk neraka makanya bagi kita adalah kita melakukan apa yang disuruh itu itu sikap kita kan bukan bukan berusaha menghindari kematian tapi kita berusaha melakukan berbuat mengerjakan yang yang diperintahkan diperintahkan apa ya kalau sakit berobat kalau tidak sakit kalau dalam keadaan sehat ya jaga kesehatan kan gitu kemudian ini bagaimana banyak orang yang mati dalam jumlah besar ya sebenarnya tadi kalau di kejadian-kejadian seperti ini kan dalam sepanjang sejarah itu selalu ada kalau di sejarah dunia itu katanya flu apa dulu di Spanyol yang sampai jutaan orang nah itu kalau bagi orang yang ateis yang tidak percaya ada Tuhan mereka bilang itu mekanisme alam tapi kalau kita mengacu pada firman Allah di surat An-Nisa surat Al-An'am surat Ibrahim Allah berfirman iya sya'idhibkum ayyuhannas waya tibi akharin hai manusia jika iya menghendaki Allah menghendaki nisyaya Allah akan melenyapkan kalian semua dan memunculkan makhluk lain memunculkan makhluk lain maksudnya generasi baru itu yang orang-orang naturalis orang-orang materialis orang-orang ateis mengatakan itu sabda alam sebenarnya itu adalah kalau disini tentu apa yang Allah inginkan apa yang bisa saja Allah itu melenyapkan kita semua dan kemudian menggantikan kita dengan sesuatu yang baru iya sya'idhibkum waya tibi kholqin jadi ini mungkin untuk menunjukkan bahwa kita itu we are nothing we are just dust in the universe alam semesta ini begitu begitu luas begitu megah dan kita ini manusia nggak usah merasa besar karena kita di bumi saja kecil apalagi di alam semesta ini kematian yang disebabkan oleh penyakit sebenarnya oleh virus itu jumlahnya secara statistik lebih kecil daripada kematian yang disebabkan oleh misalnya katanya rokok oleh kanker oleh kelaparan jadi ini ini kalau kita mau secara realistis lah ya jadi saya langsung ke bagian akhir ini kata Ibnu Qayyim Al-Jawzi ada tujuh cara menanggulangi wabah yang pertama ini dalam kitab beliau itu Zadul Mahad Min Hadiyah Khairil Al-Ibad bagian akhir itu tentang pengobatan Nabi kata beliau yang pertama hindari dan jauhi apapun yang bisa membuat kita terinfeksi ini Tajan Nubul Asbab Bil Mu'ziyah Wal Mu'adu Minha jadi kalau kita tahu ada sebab-sebab ya kita jangan mendekat kemudian menjaga kesehatan dengan baik karena kesehatan itu adalah modal hidup modal untuk ibadah dan modal untuk kita mengumpulkan bekal untuk keselamatan kebahagiaan di akhirat jadi kita harus menghargai kesehatan kita itu terus yang ketiga jangan menghirup udara yang sudah tercemar dan membawa keman penyakit ya kalau sekarang disuruh pakai masker ya itulah kemudian yang keempat Jangan mendekat atau berdekatan atau berdampingan dengan orang yang sudah kena penyakit tersebut ini kan social distancing ini aneh ya maksudnya ini Ibnu Qoyim ini meninggal tahun 800-an 800 Hijriah berarti tambah 6 itu ya 1400 tahun yang lalu kemudian yang kelima Al-Khomisa Himyatun Nufus Anitirah Walhadua kita jaga diri jaga pikiran kita jangan melayani perasaan-perasaan yang buruk pikiran-pikiran yang yang aur ya jangan terpengaruh oleh fantasi dan sebagainya ngapain itu harus positive thinking kemudian menggabungkan usaha aktif dengan iman dan tawakal kepada Allah kemudian mengambil keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan masalahat dan mudarat kemudian ya ini wabil jumlah kata lakukan tiga pendekatan sekaligus hati-hatian ini Al-Amru Bilhadar kemudian penjagaan dan pencegahan pencegahan wakil himyah dan larangan memaparkan diri kepada resiko yang resiko yang membinasakan resiko infeksi jangan jangan sengaja memaparkan diri ya kemudian yang terakhir melakukan edukasi dan menerapkan sanksi edukasi itu ini bagi otoritas yang punya wawenang ini beliau mengatakan takdim wataklim terus nah bagi individu tafwid wataslim kalau itu semua sudah dilakukan tinggal menyerahkan kalau soal misalnya apakah dengan begini sedangkan melakukan langkah-langkah ini pasti tidak akan kena ya kalau pasti tidak pasti tapi kemungkinan besar itu kayak soal vaksinasi kalau sudah divaksin itu pasti tidak akan tidak akan sakit pasti akan akan kebal dan pasti akan hidup terus ya enggak lah ya tapi itu katanya mereduksi mengurangi resiko dan kemudian menambah peluang kemungkinan untuk survive ini bilang tafwid wataslim sudah ini dilakukan kita menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada tiga hadis itu tentang adab bersin Rasulullah mengatakan kalau bersin menutup wajahnya dengan tangan atau kain baju ini contoh Nabi sendiri melakukan Nabi artinya tidak tidak mengumbar batuknya itu sehingga kumannya misalnya menyebar kemana-mana kan di udara kemudian dihirup oleh orang lain jadi ikut sakit juga kemudian Rasulullah juga berpesan kalau ada wadah makanan ataupun botol tempat pokoknya tempat penyimpanan minuman atau penyimpanan makanan itu kalau malam ditutup beliau mengatakan karena kita gak tahu tersebut di malam apa itu akan ada penyakit akan ada kuman beliau menyebut kuman menyebut pokoknya penyebab wabah bisa masuk ke dalam makanan atau minuman yang tidak ditutup terus dari para ulama usul kita juga memperhatikan ayat-ayat seperti surat al-baqor bahwa kita tidak tidak boleh dengan sengaja memaparkan diri kita melemparkan diri kita ke dalam bahaya inilah mungkin yang dapat saya sampaikan rasa ini cukup terus terakhir itu tidak kalah pentingnya juga berdoa memohon kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan itu juga dicontohkan oleh Nabi ya disamping tadi Nabi balak memberikan saran-saran tips-tips itu beliau juga berdoa baros itu diterangkan itu kalau sekarang saya lihat itu adalah vitiligo juzam itu lepra ini baros penyakit kulit kemudian juzam ini lepra varian-variannya kayak begini kemudian ya penyakit yang yang buruk-buruk yang jelek-jelek kemudian juga ini ada kalau dari para alita sawuf berdoa juga ya baik itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Sam Sudin luar biasa materi hari ini cukup dan menurut saya sangat komprehensif dengan berbagai macam dalil yang sangat berdasar dan bersebersa dipertanggungjawabkan dari berbagai macam perspektif karena sudah sesuai dengan kontrak waktu kita sampai dengan pukul 6 lebih 30 menit sekarang sudah pukul 6 lebih 38 menit selanjutnya sesi tanya-jawab mohon nanti Ustaz bisa memberikan jawaban saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari jamaah yaitu pertanyaan dari Bapak Yon Subyono izin mau bertanya Ustaz apakah punya data sejarah terkait terjadinya wabah atau tahun atau pandemi atau epidemik secara umum berlangsung itu berapa lama silahkan dikumpulkan tiga pertanyaan baik yang kedua dari Pak Abu Muhammad apakah ada kemungkinan virus atau penyakit ini sengaja dibuat atau disebarkan oleh akun tentu mungkin bahasanya mungkin apakah ini ada unsur kayasa yang ketiga apakah virus ini bisa menempel di benda atau bisa dibasmi dengan penyempatan dispektan karena di satu sisi handle atau pintu-pintu masjid dipegang oleh 100 orang jamaah sedangkan sob sholat juga berjarak itu ada tiga pertanyaan yang silahkan saya jawab silahkan yang pertama dari Pak Yon ada tidak kajian atau penelitian yang mengungkap data 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 kuantitatif ya memang sejauh ini sebenarnya itu ada cuma maksudnya data itu masih berserakan di berbagai kitab itu kitab-kitab para ulama karena para ulama islam sejak abad ke sejak zaman Imam Matobari itu meninggal tahun 300 sejak akhir abad ketiga ya sejak akhir abad ketiga itu sudah mulai mencatat mereka kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa di setiap ya kalau sekarang itu yang dilakukan oleh wartawan jadi yang sekarang kita sebut sebagai sejarawan itu ya sebenarnya wartawan cuma dulu kan bentuknya bukan koran mereka menulis buku mereka itu melaporkan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa di setiap negeri dan itu per abad sampai dari abad ke akhir abad ketiga sampai sekarang ini nah cuma memang itu yang sebenarnya yang kita harapkan harusnya ada misalnya di UIN nah itu mahasiswa doktoral ataupun itu litbang ya itu yang mengkaji ini jadi mengungkap data-data kuantitatif dari penyakit ini jadi saya benar datanya ada berserakan tapi belum dikumpulkan dan belum diteliti kemudian pertanyaan yang kedua apakah ada kemungkinan bahwa misalnya virus ini sengaja dibuat ya saya juga ini apa jadi jawabannya sama seperti jawaban Rasulullah ya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya tentu kalau konspirasi itu kan begini teorinya teori konspirasi itu those who know don't talk and those who talk don't know jadi orang yang dalam konspirasi orang yang tahu tidak akan bicara dan orang yang bicara itu tidak tahu jadi orang yang tahu tidak bicara orang yang bicara itu tidak tahu misalnya itu kayak kasus peledakan itu menara kembar di New York itu apakah itu dilakukan sendiri atau tidak yang berbicara itu tidak punya data maksudnya ya mereka bukan first hand information sementara yang melakukan yang tahu orang-orang bisa di pentagon orang-orang CIA mereka tidak akan bicara gak tahu kalau bicara nanti 50 tahun 100 tahun lagi tapi kalau sekarang ini tidak tidak bicara konspirasi kan memang begitu sama juga ini yang membuat kalau misalnya benar virus itu direkayasa nah yang merekayasa itu tidak tidak bicara for one or another reason for many reasons dan orang yang berbicara begini-begitu virus ini begini-begitu juga tidak tidak tahu tidak tahu bahwa misalnya itu sebenarnya direkayasa kalau memang demikian itu kalau pakai teori konspirasi begitu those who talk don't know and those who know don't talk pertanyaan yang ketiga kalau dibasmi dengan misalnya disinfektan dan sebagainya itu apakah bisa ya itu juga bukan wilayah saya tapi saya kira itu sebuah upaya mungkin bisa dianalogikan dengan tadi mengikuti saran Rasulullah itu kan jadi menutup dengan kain kalau kita sekarang pakai masker gitu kan terus apalagi tadi analogi yang dengan perintah untuk menutup wadah itu semua upaya-upaya itu kan kita bilang ya menutup kemungkinan atau menutup pintu-pintu resiko resiko infeksi makanya dibilang disinfektan itu artinya mencegah infeksi itu tuh disinfekt mencegah infeksi dan mencegah infeksi tadi apakah disemprot apakah ditutup apakah disekat saya kira itu bisa dianalogikan dengan anjuran dari Rasulullah di hadis tadi oke mungkin saya menambah pertanyaan dari pertanyaan tadi tiga usah hubungannya dengan sholat yang berjarak apakah itu juga bagian dari salah satu upaya penyemprotan sebagainya sedangkan ini kan diluar dari sunnah Rasulullah itu itu mungkin kalau kita misalnya mau diskusikan mau diskusikan itu bisa jadi kebijaksanaan itu atau regulasi atau ya apalah instruksi menjaga jarak itu misalnya berdasarkan hadis ini hadis diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain kemudian dengan ya tadi dikatakan oleh Ibnu Koyim Al-Jawziah disini jangan mendekat atau berdekatan dengan orang yang sudah kena penyakit disini mungkin ada ruang diskusi jadi artinya kalau orang itu sudah terkonfirmasi sudah diketahui positif terjangkit wabah itu tahun apa covid memang kita jangan berdekatan jadi dia juga tidak boleh mendekati kita dan kita juga jangan dekat-dekatan sama dia tapi kalau orang yang sehat misalnya apalagi dia sudah dites swab antigen itu memang negatif ya harusnya tidak begitu tapi mungkin saya bilang ini ruang diskusi seperti kita di rumah kalau misalnya kita ketahui anggota keluarga kita itu sehat-sehat mereka tidak terjangkit ya tidak ada masalah makanya kita lihat di sebagian masjid masih itu ada swab yang rapat walaupun kebanyakannya itu memang masih masih menjaga jarak ya ini yang yang keempat ini ya ini Allah yujawiru al-mardo jadi pertanyaannya apakah jamaah masjid kita itu sakit karena jika hasil dari alat berupa antigen itu belum mutlak benar kan iya mungkin cuman itu saya apa namanya isu yang diangkat adalah OTG oh iya sakit tapi sakit tapi tidak ada kenyala gitu ya yang diangkat kita lanjut ke beberapa pertanyaan lagi saya yang masuk ini ada masuk dari WL sebentar saya buka dulu segala macam penyakit dan musibah yang menimpa kita itu dapat menghapus dosa kita nah jadi kalau orang mati karena COVID apakah semuanya dosanya dihapus nah gitu pertanyaan pertama dari WA kemudian yang berikutnya ada pertanyaan yang masih juga di Zoom pada awalnya saya pernah pernah lihat dulu pada masa awal di Masjidil Haram pengaturan shab sholatnya dibuat rapat namun pada baris genapnya kosong nah saya baru dengar apakah bisa diterapkan di saat sini namun di bagian di bagian apanya yang kosong di bagian genapnya di baris genap baris genapnya jadi mungkin pemahamannya satu rapat kedua kosong berarti yang lain jaraknya ke belakang ke belakang kemahannya mungkin agak jauh ke belakang kemudian apakah bisa diterapkan sekarang ini Masjidil Haram pun juga berjarak seperti di Masjid Rahmatan terakhir terakhir apakah model yang sekarang ini Ustadz secara pribadi lebih cenderung pada yang rapat ataukah berjarak terakhir saya coba respon ini ya memang ada hadis yang menyebutkan bahwa sakit itu kondisi sakit itu bisa menjadi kafar bisa menjadi penghapus dosa tapi pertanyaannya kan apakah kalau orang meninggal karena penyakit misalnya tadi to'un atau covid itu dihapuskan semua dosa-dosanya ya kita hanya berpandukan kepada keterangan-keterangan dari Rasulullah itu ya dari hadis itu seperti yang tadi kita sudah sebut itu kan mati syahid itu kan orang kalau dikatakan mendapat pahala mati syahid sudah pasti ganjaran surga itu kan berarti kesalahan-kesalahannya itu tidak dihitung lagi tidak dianggap lagi jadi kayak di-delayed semuanya kalau dapat pahala itu makanya para ulama menekankan tadi syarat-syarat tadi kalau kita sakit itu jangan mengatakan Tuhan tidak adil jangan mencacimaki tapi harus harus tadi syaratnya kan tiga harus tetap beriman jadi imanan kemudian muhtasiban ihtisab itu sama seperti hadis puasa kan puasa menahan lapar menahan haus intinya kan menahan bertahan dan puasa itu tidak mudah banyak makanya orang gagal juga puasa tapi puasa itu harus disertai ihtisaban harus mengharapkan jadi kalau tidak mengharapkan pahala habis itu nanti di akhirat tau-tau minta pahala yang gak bisa kan itu waktu ketika di dunia gak mengharapkan maksudnya gak mengharapkan berarti menganggap tidak ada akhirat tidak percaya jadi kita beriman kita kemudian mengharapkan kebalasan dan kemudian kita bertahan itu artinya itu bisa bisa mendapat pahala syahid sehingga dosa-dosa itu semua bukan dihapus tapi tidak diperhitungkan kalau diperhitungkan kan ditimbang mana lebih banyak amalan baik kita pahala kita dengan dosa-dosa kita kalau tentu lebih banyak dosa-dosa biasanya sehingga ya akhirnya kita mengharapkan rahmat dari Allah itu kita berdoa Allahumma gufirli warhamni robbil gufirli warhamni itu dua kan robbil gufirli itu artinya maafkan ampuni itu artinya hapuskan berarti supaya kesalahan-kesalahan kita itu tidak dianggap berarti kan seolah-olah kita tidak bersalah kalau tidak dianggap itu seolah-olah tidak bersalah misalnya kesalahan kita dosa-dosa kita ada 900 kilo kemudian pahala kita amal baik kita itu hanya misalnya 300 kilo jelas kan lebih-lebih berat ini 900 kilo dosa-dosa kita kalau kita baca Allahumma gufirli nah kemudian 900 kilo ini langsung tidak dianggap berarti kan hilang tuh tinggal 300 ini warhamni kita minta ya Allah kasihanilah aku nah dikasihani rahmat Allah itu yang akan melipat-gandakan pahala kita kalau dilipat-gandakan 10 aja 300 kali 10 jadi 3000 dengan rahmat Allah itu makanya kita masuk surga kita jadi maksudnya kita jadi qualified qualified to enter paradise itu by the grace of Allah jadi bukan semata-mata makanya kalau pakai perhitungan sobat kita hidup misalnya umur umur kita 60 tahun nah kalau kita umur 60 tahun kita hitung misalnya kan satu unit yang kecilnya tahun itu hari satu hari 24 jam kita dalam setiap hari tidur berapa jam kalau kita tidur 8 jam berarti kan 24 jam dibagi 8 itu kan 3 berarti kita sepertiga dari hari kita itu tidur nah kalau kita umur 60 tahun berarti kan 20 tahun itu kita tidur nah sisanya 40 tahun ini ngapain nah kalau dalam sehari itu kita misalnya lebih banyak mainnya kita sholat berapa kita sholat paling 2 menit saya pernah lihat ada orang sholat 4 rekaat 2 menit saya hitung 2 menit dia sholat 4 rekaat kalau sholat berjamaah di masjid mungkin bisa 10 menit 1 kali sholat nah ini kali 5 10 menit dikali 5 kan 50 menit katakan dibulatkan 60 menit cuma 1 jam jadi sholat 5 waktu sehari itu cuma 1 jam sementara kita tidur 8 jam jadi memang gak sebanding belum lagi dosa-dosa kita nah itu makanya kita disuruh dicontohkan oleh Rasulullah juga begitu kan banyak istighfar itu tadi supaya kesalahan-kesalahan kita itu tidak dianggap tidak dianggap itu discounted discounted itu tidak dianggap nah terus dan supaya apa yang kita lakukan walaupun sedikit itu dihargai oleh Allah dan kemudian dilipat gandakan penghargaan pertanyaan yang berikutnya tentang ini yang di Masjidil Haram itu kan pengaturan soft itu masih berjarak yaitu saya bilang itu kebijakan lah itu kita serahkan kepada otoritas mereka yang punya WN6 mereka mengatur dengan pertimbangan bla 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 ya diikuti saja nah kemudian kalau secara pribadi gimana cenderungnya soft yang rapat atau yang berjarak kalau kalau saya kalau di rumah misalnya sholat sama orang atau sama saudara rapat tapi kalau di Masjid kan tidak mungkin kita pada situ bertengkar ya bertengkar jadi kita mengikuti mengikuti saja demi supaya tidak ada keributan gitu ya tapi di sebagian ada yang saya tahu sebagian Masjid yang pernah saya kunjungi di Cikampek di beberapa daerah itu tetap rapat tapi mereka pakai masker dan ada cairan disinfektan itu juga itulah mungkin Supriya cukup menarik ini dan juga komprehensif pembahasan kajian pada hari ini namun karena waktu terbatas kurang lebih tadi ada 19 slide yang akan dilewati kurang lebih 19 slide aku sayang hitung sendiri oke Set nah nih ada satu lagi mau di ya nggak 2 menit ini nyambungnya tadi jadi tentang masalah jadi masalahnya cuma satu kita di Indonesia lebih takut ditipu dengan obat dan vaksin dibandingkan dengan virus saya sendiri jadi ini bukan tapi ini sebuah pernyataan jadi boleh juga sih lebih takut lebih takut dengan apa tadi daripada tipu dengan obat dan vaksin dibandingkan dengan virusnya dia sendiri oh iya Allah alhamdulillah tapi ini tutup hanya pernyataan saya ada korona biaya ada 20 partisipan mohon maaf dari di awal ada kendala teknis insya Allah ada kita akan lakukan evaluasi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya dan insya Allah pada bulan berikutnya insya Allah sudah normal kembali insya Allah kita offline tetap dengan protokol kesehatan saya pegang kepada para jamaah yang hadir hari ini bahwa Ustaz Sampuddin akan mengisi taklim Sabtu subuh pada pekan setiap pekan keempat setiap bulannya ini sebagai pekerjaan kepada para jamaah yang hadir hari ini supaya bisa menyebabkan ke yang lain baik jamaah Sata Sampuddin terima kasih atas hadirannya dan materinya pada hari ini dan semoga apa yang kita jalankah hari ini salib berkahli Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga materi Ustaz pada hari ini bisa menjadi bahan kita sebagai jamaah dan sebagai orang yang beriman untuk mengantisipasi juga mensikapi terhadap wabah ini dari perspektif Islam atau para ulama fikir yang telah diberkakan oleh mereka setelah itu Ustaz dan Tuddin kita tutup kajian pada hari ini dengan bersama membaca kakorotel majelis subhanahu wa ta'ala 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 izin kita sama-sama hadinallah wa yaakum ismail assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati